Ya, pemirsa diduga karena gagal dalam pencalonan legislatif seorang caleg di Kabupaten Donggala, Sulawesi Tengah meminta kuburan keluarganya yang dimakamkan 3 tahun lalu dipindah dari lahannya. Diduga sang caleg geram karena tidak memperoleh suara yang memuaskan di TPS daerah pemilihannya. Warga desa Kabungan Besar Banawa, Kabupaten Donggala berkurumun minggu pagi saat proses pemindahan jenazah sahlan yang merupakan kerabat dekat dari seorang calon anggota legislatif. Jasad sahlan yang sudah dikubur 3 tahun lalu itu diminta dipindahkan dari tanah milik caleg ke tempat lain karena diduga sang caleg kesal, perolehan suaranya di TPS Kabungan Besar tidak sesuai harapannya. Caleg berinisial MR menuding keluarga almarhum menjadi salah satu penyebab suaranya tidak sesuai harapan. Istri daripada salah satu calon anggota legislatif daripada salah satu partai yang kebetulan menjadi caleg di DPRD Kabupaten Donggala itu mendatangi keluarganya ya atas nama Bapak Curejo yang meminta supaya kuburan atau makam daripada almarhum sahlan bin Lamonggi yang meninggal tahun 2019 ini dipindahkan ya, dipindahkan dari makam keluarga. Pembongkaran makam berlangsung selama satu jam. Jasad sahlan kemudian dipindahkan tak jauh dari lokasi makam sebelumnya. Proses perhitungan suara pemilihan legislatif DPRD Kabupaten Donggala masih berlangsung sementara MR mendapat perolehan total 165 suara. Syamsuddin Tabone melaporkan dari Donggala, Sulawesi Tengah.